Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo crafters Jumpa lagi dengan saya Irma Nah di video kali ini Saya ingin mengajak teman-teman Untuk membuat buket bunga sulam pita Langsung saja ya teman-teman Kita buat sulam pita Jadi satu benang sulam ini Sebenarnya isinya ada 6 helai Ini saya ambil 2 helai Untuk membuat tangkainya Cara membuat tusuk stem stitch Teman-teman bisa ikuti cara yang ada di video ini ya Jadi wajib buat teman-teman yang belum bisa Untuk melihat dengan seksama Dan tidak boleh di skip Di video ini saya memberi contoh satu tangkai saja ya Nah selanjutnya teman-teman selesaikan dulu Untuk tangkai-teman yang lainnya Untuk teman-teman yang baru pertama kali menonton video saya Saya ingin kasih tahu ya Bahwa sebenarnya Bahwa sebenarnya materi ini adalah Materi yang saya jual Starter kitnya Berupa sling bag sulam pita Ini sudah selesai Ini sudah selesai Tangkainya Sekarang saya menunjukkan cara memasukkan pita Setengah cm pada jarum sulam Pada ujung bawah Atau yang ujung pangkal ini Kita simpul mati Dan jangan lupa kita bakar ya Oke kita lanjut Sekarang kita buat batang Dengan cara dipelintir pitanya Seperti ini caranya Kita pelintir sampai pita benar-benar padat Baru setelah itu kita tusukkan jarumnya Sesuai dengan batas pola yang sudah ada Di sini kita selesaikan dulu semuanya teman-teman Nah ini ada beberapa batang Jadi selesaikan dulu Sesuai dengan cara yang sudah saya sampaikan Setelah itu kita siapkan Jarum tangan dan benang jahit biasa Nah sampai sini kita jahit Batang tadi Yang sudah kita pelintir Di sini kita menggunakan tusuk som Yaitu jahitan sembunyi Jadi benang jahit Tidak akan terlihat dari arah atas Oke kita selesaikan semuanya dulu ya Kita zoom dalam semua Usahakan kita kerjakan dengan rapi Dan pas sesuai pola yang sudah ada pada kain Di sini kita memerlukan kesabaran Karena kita ingin hasil jadi Hasilnya rapi dan cantik Nah ini saya percepat saja Agar teman-teman tidak bosan menonton video saya Kalau benang jahitnya habis Bisa kita matikan dulu bagian bawahnya Baru kita sambung menggunakan Benang sulam yang baru ya teman-teman Kalau sudah selesai seperti ini Kita lanjutkan untuk membuat Tusuk french knot atau putih Kita siapkan dulu Pita ukuran setengah senti Pada jarum sulam Lalu kita tusuk dari tengah-tengah Pola bulatan kecil ini Lalu kita simpul pada jarum Dan kita tusukkan pada kainnya Dan kita tarik pelan-pelan seperti ini Kita buat lagi Sesuai dengan cara di video saya Jadi tangan kiri kita pegang pita Tangan kanan pegang jerum Dan kita lilitkan Kalau sudah kita masukkan ke dalam kain Hasilnya akan seperti putih Untuk putih bagian tengah ini Teman-teman bebas mau pakai pita warna apa saja Yang penting bagian tengah ini Kalau bisa menggunakan warna yang lebih gelap Nanti bunganya kita beri Warna yang lebih mudah sedikit Dari warna putihnya Oke kita lanjutkan Kita sekarang membuat Tusuk spider web row stitch Menggunakan pita dengan ukuran yang sama Dengan putihnya yaitu ukuran setengah sentimeter Untuk membuat sulaman bunga spider web row stitch ini Kita buat lima jari-jari ya Sesuai dengan video Lalu kita buat anyaman Sebelum menganyam Kita pelintir dulu pita Baru kita tusuk selang-seling Jadi dalam jari-jari ini Kita buat anyaman Caranya dengan membuat Anyaman berselang-seling ya Seperti di video ini Jadi satu pita kita masukkan Dan satu tidak Begitu seterusnya Sampai jari-jari ini penuh Oke kita sekarang berjuang Menyelesaikan satu bunga dulu Nanti teman-teman Bisa menyelesaikan Bagian bunga-bunga yang lainnya Untuk sahabat teman-teman saya Yang sudah pesan starter kit Teman-teman sudah memiliki pola ini Jadi seketika bekerja teman-teman bisa sambil melihat pola yang ada di fotokopian itu ya Nah sampai sini Kita percepat agar teman-teman tidak bosan menonton video saya Untuk sahabat teman-teman crafters yang suka dengan sulam pita boleh komen-komen ya Nah ini sudah mau jadi Ini kita kerjakan sambil kita rapi-rapikan sedikit-sedikit Agar hasilnya cantik sesuai dengan yang kita inginkan Kalau sudah teman-teman bisa menyelesaikan membuat bunga-bunga yang lain Sekarang kita lanjut membuat bunga kecil-kecil itu menggunakan pita warna ungu Jadi ini adalah tusuk strike stitch menggunakan pita ukuran setengah sentimeter Caranya sangat mudah Jadi dari tengah itu kita tusuk keluar Langsung pada kainnya Dan kita jangan terlalu tarik semua Jadi seakan-akan pita ini ada volumenya Jadi dia sedikit menggembul Nah ini sudah mau jadi satu bunga Kita lanjutkan dengan membuat bunga-bunga yang lain Dengan cara yang sama Nah bawahnya ini juga saya sulam Semoga teman-teman bisa memahami video yang saya buat Untuk teman-teman yang baru pertama kali belajar menyulam Kalau mau bertanya boleh tulis pertanyaannya di kolom komentar ya Nah ini sudah jadi dua Dan sudah saya selesaikan semua Sekarang kita buat putik di bagian tengah pita ungu ini ya Pita yang saya pakai adalah pita ukuran 3 mm Tusuk yang saya buat adalah tusuk french knot stitch Jadi seperti membuat putik tengah-tengah bunga yang besar itu ya Caranya sama saja Sambil teman-teman perhatikan Jadi tangan kiri kita pegang pita Tangan kanan kita pegang jarum Kemudian kita lilitkan pitanya pada jarum Setelah itu jarum kita tusukkan pada kain Sudah sampai sini kita selesaikan semua Kita lanjutkan Untuk membuat kuncup pink ini Kita pakai pita ukuran setengah cm Dengan tusuk yang sama dengan bunga ungu itu Nama tusuknya yaitu strike stitch Tusuk ini sangat mudah sekali Karena semua teknik yang saya berikan di video ini Ini rata-rata tusuknya adalah tusuk dasar semua Untuk membuat sulam pita Nah teman-teman selesaikan dulu ya kuncupnya Jadi untuk membuat kuncup ini Tidak perlu terlalu ditarik ya Jadi sedikit digelembungkan Supaya kuncup seakan-akan berisi Dia agak menggelembung sedikit Kita lanjut Buat daunnya Menggunakan pita ukuran setengah cm Tusuk yang saya buat adalah Tusuk ribbon stitch Jadi setelah pita kita tarik Lalu kita tata pita Dan kita tusukkan kembali Jarum pada tengah-tengah pita Seperti ini Setelah itu baru kita tarik Dan pita membentuk seperti daun Bagaimana teman-teman? Sudah faham apa belum Cara membuat daunnya? Gampang kan? Nah kita selesaikan dulu Semua daun Dengan ukuran setengah cm ini ya Disini video saya percepat Supaya teman-teman Tidak bosan menonton video tutorial saya ini Oke kita lanjutkan Kita buat daun lagi Dengan menggunakan pita 3 mm Tusuk yang dipakai sama Yaitu tusuk ribbon stitch Pada bagian tangkai yang ada kuncupnya ini ya Kita selesaikan dulu semuanya Dan teman-teman Jangan di skip Supaya tidak terjadi miskomunikasi Atau kesalahan saat menyulam Dari teknik yang saya berikan ini Untuk awal memang saya beri cara Sedikit di videonya Selanjutnya nanti teman-teman selesaikan sendiri ya Karena video tidak saya buat secara full Seperti ini Jadi hanya contohnya saja Sedikit Di tangkai-tangkai yang lain yang ada kuncupnya Tidak saya video Jadi teman-teman Selesaikan dulu Untuk tangkai-tangkai yang lainnya Ini adalah bagian-bagian yang harus diselesaikan Dan ini sudah selesai Daun kecil-kecilnya Sekarang kita Membuat putih Menggunakan pita 3 mm Dengan tusuk yang sama Seperti awal tadi Yaitu Tusuk french knot stitch Caranya kita simpul pita pada jarum Lalu kita tusukkan pada kain Untuk teman-teman yang masih Awal belajar menyulam Tidak boleh di skip ya Agar teman-teman bisa langsung Praktek atau mengerjakan Seperti cara yang saya berikan di video ini Saya yakin Untuk teman-teman yang baru pemula Jika menonton video ini Pasti bisa mengerjakan Karena Apabila ada yang skip Atau nontonnya loncat-loncat Bisa jadi Caranya salah Tidak sesuai dengan contoh yang ada di video Putihnya sudah hampir selesai Nah Akhirnya Bukit bunga sulam pita Sudah jadi Semoga teman-teman bisa memahami Video yang sudah saya berikan ya Jika ada yang mau bertanya Boleh tulis di kolom komen Jangan lupa dukung video saya Jangan lupa subscribe Like dan komen Dadah Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax